bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo rekan-rekan jumpa lagi bersama saya buat teman-teman yang sudah mendatar tenaga pendukung sekretariat PPK 2024 disini saya akan membagikan soal dan jawaban untuk tes wawancara yang saya ketahui tentang PPK ya teman-teman nah disini itu teman-teman kemarin kan sudah selesai tes tulis ya ataupun masih ada sebagian wilayah yang melakukan tes nah nanti tes wawancara ini akan dilaksanakan minimal tanggal 6 ya tanggal 6 sampai tanggal 9 nah teman-teman disini sebagai persiapan teman-teman silahkan simak dulu ya disini saya akan memberikan sekitar 15 soal dan jawaban yang semuanya sudah mencakup teman-teman oke yang pertama coba sebutkan apa saja pengalaman anda dalam kepemiluan nah kalau teman-teman pernah berpengalaman menjadi ketua KPPS atau DKPP atau apa ya yang penting ada pengalaman ataupun ada keikut sertaan dalam kepemiluan teman-teman tinggal jelaskan aja contohnya disini saya pernah menjadi ketua PPS di tempat saya ataupun saya pernah menjadi anggota PPS di tempat saya seperti itu ya teman-teman jadi untuk yang pertama pengalaman silahkan dijelaskan aja sesuai dengan kebutuhan oke yang kedua bagaimana cara anda mengerjakan laporan nah teman-teman jawabannya saya biasa membuat laporan menggunakan aplikasi Microsoft Office seperti Word dan Excel di komputer atau laptop seperti itu ya oke kemudian soal yang ketiga apa yang kamu ketahui tentang sekretariat PPK jawabannya contohnya ini sekretariat PPK merupakan tim yang dibentuk untuk membantu PPK dalam pelaksanaan pemilu di tingkat kecamatan nah tugas dan kewajiban sekretariat PPK ini telah diatur dalam PKPU nomor 8 tahun 2022 yang terbaru kemudian soal nomor 4 apa kedudukan dari sekretariat PPK jawab saja kedudukan sekretariat PPK ini berada di kecamatan sekretariat PPK ini dibentuk setelah pengangkatan PPK minimal 7 hari sejak pengambilan sumpah oke selanjutnya teman-teman sebutkan berapa jumlah anggota sekretariat PPK atau tenaga pendukung sekretariat PPK nah disini ada ya teman-teman anggota sekretariat PPK memiliki sesunan sebagai berikut 1 orang sekretaris PPK 2 orang staff sekretariat PPK oke selanjutnya nomor 6 tugas dari sekretariat PPK dibagi menjadi apa saja nanti kalau ada tugas PPK itu apa saja jawab 1. 1 orang staff sekretariat yang akan memberikan urusan teknis penyelenggaran pemilu dan pemilihan serta partisipasi hubungan masyarakat dan hukum jadi sosialisasi tugasnya kemudian yang kedua 1 orang staff sekretariat urusan tata usaha keuangan dan logistik pemilu dan pemilihan soal nomor 7 apa saja tugas sekretariat PPK pemilu 2024 sesuai PKPU nomor 8 tahun 2022 berdasarkan pasal 60 jawab saja A atau 1 memberikan dukungan fasilitas tahapan penyelenggaran pemilu dan pemilihan di tingkat kecamatan dan telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota dan dilaksanakan oleh PPK kemudian yang kedua memberikan dukungan fasilitasi administrasi dan dokumentasi tahapan penyelenggaran yang dilaksanakan oleh PPK jadi sekretariat ini akan mendukung di bagian administrasi dan juga dokumentasi kemudian tugas selanjutnya melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten dan PPK nah ini sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang kemudian yang terakhir melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan perundang-undang jadi kalau tugasnya di luar undang-undang itu gak ada ya gak perlu dilakukan tapi yang sesuai dengan undang-undang saja berdasarkan PPK nantinya ya pekerja sama kemudian soal selanjutnya teman-teman apa saja nih kewajiban dari sekretariat PPK teman-teman tentunya harus sudah mengetahui ya yang pertama membantu urusan tata usaha PPK tata usaha itu kan kayak pembuatan surat, pembuatan laporan, kemudian persiapan administrasi gitu kan kemudian selanjutnya membantu persiapan dan fasilitas rapat nah nanti kalau PPK mengadakan rapat maka yang akan memberikan fasilitas itu adalah tenaga pendukung sekretariat PPK nanti ketika rapat itu kan banyak sekali logistik yang harus disiapkan gitu kan nah inilah sekretariat PPK harus bisa menyiapkannya dan nanti akan ada logistiknya langsung dari kabupaten kemudian selanjutnya membantu administrasi pembiayaan pertanggung jawaban keuangan dan menyimpan bukti kas pembiayaan pemilu dan pemilihan nah jadi berhubungan dengan anggaran dan pembiayaan ini akan dibantu oleh sekretariat PPK nantinya ya jadi ini tanggung jawabnya sangat besar juga karena akan memegang anggaran teman-teman ya kemudian selanjutnya membantu pencatatan laporan dari panwasel kecamatan peserta pemilu dan pemilihan serta pemilih selanjutnya memberikan saran kepada PPK kalau PPK ada permasalahan yang buntu nah nanti sekretariat akan ikut membantu mencarikan solusi untuk PPK gitu kan jadi saling kerjasama kemudian soalan selanjutnya apa saja tugas staff sekretariat PPK dalam mengurus tata usaha keuangan dan logistik pemilu dan pemilihan nah ini ya tugasnya satu menyiapkan urusan tata usaha pembiayaan administrasi PPK jadi menyiapkan saja kemudian yang kedua membuat pertanggung jawaban keuangan atau istilahnya itu SPJ ya atau LVJ laporan pertanggung jawaban nanti akan ada penggunaan anggaran itu berapa dan dibuat laporannya biasanya dalam bentuk file excel teman-teman ya makanya nanti akan ada tutorial atau praktek tugas praktek komputer biasanya ya nanti akan ada yang ketiga menyimpan bukti kas pembiayaan pemilu dan pemilihan untuk kegiatan PPK nah nanti ada pengeluaran-pengeluaran itu nanti transaksinya teman-teman simpan gitu semuanya bukti-buktinya itu nanti dibuat draft jadi dibuat laporan itu tugas-tugasnya ya selanjutnya menyiapkan perlengkapan pemilu dan pemilihan beserta kelengkapan administrasi siapkan dari sekarang ya oke selanjutnya apakah anda bisa mengoperasikan Microsoft Office ya ini pasti teman-teman yang melamar pasti sudah bisa ya dimana Microsoft Office ini ada aplikasi Microsoft Word Word itu untuk membuat laporan membuat surat, membuat dokumen ya kalau excel itu untuk membuat laporan data keuangan atau data tabel ya nanti dibuatnya di excel jadi minimal itu aja 2 teman-teman antara gue dan excel harus teman-teman bisa ya membuatnya di komputer ataupun juga di laptop kemungkinan akan pakai laptop teman-teman ya fasilitasnya akan dikasih laptop karena kalau komputer kan ribet gak bisa dibawa kemana-mana oke seperti itu ya kemudian pertanyaan selanjutnya apakah anda siap bekerja sama dengan PPK di wilayah anda nah tentu saja jawabannya adalah saya siap bekerja sama dengan PPK di wilayah saya dan saya siap mengabdikan diri sebagai sekretariat pendukung PPK sampai pelaksanaan pemilu 2024 seperti itu ya kemudian selanjutnya siapa ketua PPK di wilayah anda dan berapa jumlah anggotanya sebutkan sesuai dengan fungsinya masing-masing nah minimal teman-teman tahu siapa ketua PPK anggotanya nih siapa saja dan bidangnya apa saja nih anggotanya kalau anggota ke satu bidangnya bagian humas contohnya satu lagi bagian sekretariat bagian bendahara atau apa ya nah dari yang anggota PPK yang 5 ini harus teman-teman ketahui ya di kecamatan masing-masing tentunya jawablah sesuai dengan keadaan sebenarnya kemudian 13 apakah anda siap bekerja penuh waktu nah sekretariat PPK itu kan harus selalu ada di kantor sekretariat PPK ya ketika para petugas PPK bekerja di lapangan maka sekretariat ini harus ada di lokasi ya nanti kalau ada yang berkunjung atau ada tamu nah nanti sekretariat PPK akan ikut membantu di sana jawabannya saya siap aja siap gitu ya oke selanjutnya nomor 14 apa yang membuat anda tertarik bekerja di KPO untuk posisi sekretariat PPK pemilu 2024 jawabannya selain untuk menambah penghasilan saya juga ingin memiliki pengalaman baru serta mensukseskan kegiatan pemilu 2024 dengan menjadi anggota sekretariat PPK kemudian pertanyaan selanjutnya kapan pemilihan umum pemutan suara 2024 digelar pasti sudah tahu ya tinggal jawab aja sesuai dengan jawaban yang benar nah tapi jangan langsung ke tanggalnya tapi jawabannya langsung disini setelah ditetapkan hari, tanggal, dan waktu pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024 dalam keputusan KPU nomor 21 tahun 2022 oke itu saja mungkin sekitar pertanyaannya ya teman-teman silahkan pelajari dari sekarang kalau yang sudah lulus tes tulisnya berarti tinggal menunggu tes wawancara mudah-mudahan ini membantu ya dan kalau ada pertanyaan silahkan tulis aja di kolom komentar terima kasih semoga bermanfaat bila tepi guladaya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sukses selalu selamat menikmati selamat menikmati